Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Ayildis Dilawarni dengan NIM 2001008 Mahasiswa S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode pengujian antipiretik terhadap hewan uji Nah, sebenarnya apa itu antipiretik? Antipiretik merupakan zat yang digunakan untuk menurunkan demam dan bekerja dengan mempengaruhi hipotalamus untuk menurunkan suhu tubuh yang meningkat akibat prostaglandin Perlu untuk diketahui bahwa antipiretik ini termasuk ke dalam golongan NSID atau non-steroid anti-inflammatory drugs Berikut ini ada penggolongan obat antipiretik Penggolongan obat antipiretik itu terbagi menjadi tiga yaitu yang pertama ada turunan asam salisila, contohnya obat asetosal yang kedua ada turunan anilin, contohnya obat paracetamol dan yang ketiga turunan pirazolon, contohnya obat metampiron Selanjutnya, hewan uji Apa sih hewan uji itu? Hewan uji merupakan hewan yang sengaja dipelihara atau diternakan untuk mendukung suatu kegiatan penelitian biologi Hewan uji yang digunakan harus diketahui Asal pelorehan, jenis dan galur, jenis kelamin, usia, berat badan, dan harus sehat Biasanya digunakan hewan dengan variasi bobot tidak lebih dari 20% serta belum pernah digunakan dalam pengujian lain Ada pun hewan uji yang sering digunakan yaitu seperti mencit, tikus, kelinci, marmut, dan lain sebagainya Nah, berikut ini ada metode pengujian antipiratik Yang pertama itu ada metode induksi menggunakan suspensi ragi pre-wars Yang kedua, metode induksi menggunakan lipopolisakarida dari bakteri gram negatif Yang ketiga, metode induksi menggunakan suspensi pep terlima persen Dan yang terakhir ada metode induksi menggunakan vaksin DPTHB Metode pengujian antipiratik yang pertama yaitu metode induksi menggunakan suspensi ragi pre-wars Merupakan metode klasik dalam farmakologi yang dilakukan secara subkutan dan berguna untuk mengetahui hasil demam pada tikus Hewan uji yang digunakan adalah tikus jantan ataupun tikus betina Suhu awal dubur pada tikus dicatat lalu diberikan injeksi suspensi ragi pre-wars secara subkutan di bagian punggung di bawah tengkuk tikus yang akan mengalami demam Bagian yang diinjeksi selanjutnya dipijat untuk menyebarkan suspensi di kulit lalu dipuasakan Setelah 18 jam atau sesuai dengan waktu yang dibutuhkan terjadi peningkatan suhu dilakukan pengukuran suhu rektal dan dicatat Pengukuran diulang setelah 30 menit dan peningkatan suhu tubuh minimal 1 derajat celcius serta hewan uji yang digunakan memiliki variasi peningkatan suhu tubuh tidak lebih dari 0,5 derajat celcius Dan pemberian sediaan uji dilakukan setelah terjadinya demam Penurunan maksimum pada suhu rektal dibandingkan dengan kelompok kontrol dan hasilnya dibandingkan dengan pengaruh obat standar Misalnya Aminopenazone 100 mg per kg atau venasetin 100 mg per kg yang diberikan secara oral Metode selanjutnya yaitu metode induksi menggunakan lipopolisakarida dari bakteri gram negatif Metode ini merupakan metode klasik dalam farmakologi yang dilakukan secara intravena dan berguna untuk mengetahui hasil demam pada kelinci seperti esceria coli dengan dosis 0,1-0,3 mg per kg atau dosis berdasarkan hasil orientasi pada uji pendahuluan secara intravena melalui pembuluh darah marginal telinga kelinci yang didilatasi dengan silen Hewan uji yang digunakan adalah kelinci dari kedua jenis kelamin dengan berat badan antara 3 kg dan 5 kg Hewan ditempatkan dalam kandang yang cocok dan dibiarkan beradaptasi dengan kandang selama 60 menit lalu diberikan lipopolisakarida secara intravena ke telinga kelinci Peningkatan suhu tubuh minimal 1 derajat celcius dan hewan uji yang digunakan memiliki variasi peningkatan suhu tubuh tidak lebih dari 0,5 derajat celcius serta pemberian sediaan uji dilakukan setelah terjadinya demam Metode selanjutnya yaitu metode induksi menggunakan suspensi pepton 5% Induksi menggunakan suspensi pepton 5% atau dosis berdasarkan hasil orientasi pada uji pendahuluan yang dilakukan secara subkutan pada bagian belakang bawah tengkuk leher yang telah diukur dan dicatat suhu rektal sebelumnya Setelah diinjeksi, hewan diukur suhu rektalnya setiap 30 menit sampai mencapai peningkatan suhu tubuh minimal 1 derajat celcius dan hewan uji yang digunakan memiliki variasi peningkatan suhu tubuh tidak lebih dari 0,5 derajat celcius serta pemberian sediaan uji dilakukan setelah terjadinya demam Metode ini dapat dilakukan pada mencit ataupun tikus Selain itu, metode ini juga sering digunakan dikarenakan bahan yang mudah untuk didapatkan dan mudah untuk dilakukan Metode yang terakhir yaitu metode induksi menggunakan vaksin DBTHB Metode ini menggunakan vaksin DBTHB yang merupakan vaksin yang diindikasikan untuk imunisasi aktif secara stimulan untuk menjaga penyakit infeksi berbahaya seperti gifteri, pertusis, tetanus, dan juga hepatitis B Mekanisme vaksin DBTHB dalam menyebabkan demam yaitu dengan cara merangsang pembentukan antibodi difteri, pertusis, tetanus, dan juga hepatitis B serta hemopilus influenza tipe B Sitokin pro-inflamasi yang dikeluarkan oleh sel-sel mononuklear dapat mempengaruhi pusat termoregulasi hipotalamus untuk meningkatkan suhu tubuh Ada pun keunggulan digunakannya vaksin DBTHB ini sebagai penginduksi demam yaitu dapat meningkatkan suhu tubuh sampai 38 derajat sesius dengan cepat Demikian penjelasan saya mengenai metode pengujian antipiretik Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih atas perhatiannya